Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fathia Zahra, NIME 2019-2117 Disini saya sebagai pemateri pertama Disini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kreativitas Dan yang kedua adalah mengelola manajemen kreativitas Yang pertama yaitu pengertian manajemen kreativitas Menurut Bebkeldorf, manajemen kreativitas memiliki pengetahuan tentang Pertama, menggali sifat yang tidak menandingi ide-ide Jadi disini itu adalah maksudnya menggali pemikiran yang tidak menentang norma-norma yang berlaku Yang kedua adalah menyatakan kekayaan intelektual dengan membuat ide-ide yang dimiliki sebagai produk kesamaan Jadi disini adalah maksudnya menyatakan kekayaan intelektual itu adalah menyumbangkan pemikiran kita Dimana nantinya akan menciptakan suatu kreativitas Yang kedua yaitu menurut Malayu SPH Sipuan Pengertian manajemen sendiri adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia Dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu Jadi sudah sangat jelas bahwa pengertian manajemen itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi itu mengelola untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dan yang selanjutnya yaitu mengelola kreativitas individu dan organisasi Nah disini menurut both MC Dokel dan Yucuk Bagaimana ciri-ciri aspek kognitif yang diperlukan untuk menghasilkan pemikiran kreatif itu sendiri Ada delapan Yang pertama adalah fluensi Dimana kelancaran menjawab pertanyaan Yang kedua yaitu fleksibiliti Yaitu mampu menghasilkan gagasan yang tidak biasa Yang ketiga adalah originality Yaitu mampu melihatkan atau menunjukkan sudut pandang yang berbeda Yang keempat adalah elaboration Yaitu mampu mengelaborasi setiap konsep Yang kelima adalah visualisation Yaitu mampu berimajinasi Yang keenam adalah transformation Yaitu mampu mengubah suatu gagasan Yang ketujuh adalah intuition Yaitu kemampuan melihat suatu hubungan dengan hal yang lain dalam informasi Yang kedelapan adalah sintesis Yaitu kemampuan mengkombinasikan bagian-bagian dalam keseluruhan yang kompak dan logis Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong kreativitas Pertama iklim organisasi Nah iklim organisasi ini adalah lingkungan yang menciptakan suatu motivasi pemikiran Dalam suatu organisasi itu sendiri Dan yang kedua adalah gaya kepemimpinan Gaya kepemimpinan ini juga bisa menjadi mendorong suatu kreativitas anggotanya Dimana kemimpinan yang demokratis itu lebih banyak disukai daripada kepemimpinan yang autokrasi Yang ketiga adalah sumber daya dan kompetisi Sumber daya manusia itu sendiri sangat penting bagi organisasi Karena dengan adanya sumber daya manusia yang baik, yang cerdas Maka akan membuat suatu organisasi tersebut bisa maju Nah disini kepemimpinan bisa memberikan suatu dorongan untuk menciptakan kreativitas itu sendiri Dengan cara yang pertama adalah seleksi, yang kedua adalah pelatihan, yang ketiga adalah jalur karir, dan yang keempat adalah tanggung jawab Dan faktor-faktor yang mendorong kreativitas berikutnya adalah budaya organisasi Nah jadi disini tuh budaya organisasi ini sangat penting ya Karena untuk menyeimbangkan suatu organisasi itu bisa dengan cara pengendalian, kebebasan bertindak, dan bagaimana cara untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi Dan yang selanjutnya adalah struktur dan sistem Dalam suatu organisasi kreatif, struktur dan sistem ini sangat penting karena akan memberikan peran motivasi kepada anggotanya untuk terus menciptakan ide-ide yang kreatif Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!